Intro Kami siap memperlancar gerak maju pihak sendiri dan menghambat gerak maju pihak lawan. Intro Selamat datang di Satuan Yon Sipur 17 Pengabdian Tanpa Batas Intro Nama saya Letkol Kopseni Adangpurnama Jabatan Komandan Batalion Seni Tempur 17 Anantadharma Batalion Seni Tempur adalah Satuan Seni Tempur Yang berkedudukan langsung di bawah Pangdam Nam Mula Warman Yang mempunyai tugas pokok penyelagarakan bantuan pertempuran Di dalam rangka melaksanakan tugas pokok penyelagar Implementasi penugasan Satuan Yon Sipur 17 Anantadharma Bisa dioperasikan dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang Apabila dalam rangka pelaksanaan kegiatan Satuan Manuper dalam suatu operasi Mendapat hambatan Bisa hambatan rintangan yang dipasang musuh Lapangan ranjong Apabila terhambat, secara otomatis satuan tersebut akan meminta bantuan kepada satuan seni tempur Untuk melaksanakan kegiatan penghancuran atau penerobosan lapangan ranjur tersebut Nama saya Mayor Kopseni Satriadi Prabowo Saya berdinas di Yon Sipur 17 Anantadharma sebagai Wakil Komandan Batalion Destruksi adalah salah satu dari kemampuan prajurit seni untuk menghancurkan satu objek Baik itu objek militer maupun non-militer Dan digunakan dalam operasi militer selain perang maupun operasi militer untuk perang Kali ini saya sebagai Danton Sipur 17 Anantadharma Diperintahkan Komandan Batalion Sipur 17 Anantadharma Saya membawa satu tim anggota saya Terima kasih kerana menonton! Melaksanakan penyelaman mendekati dermaga tersebut Lanjut melaksanakan pemasangan bahan peledak di dermaga Dalam setiap tugas operasi yang dilaksanakan oleh Satuan Zenit Terutama operasi militer untuk perang Biasanya kami tidak sendiri Apabila dalam suatu operasi serangan Kami pasti dilindungi dalam pekerjaan kami oleh Satuan Manuver Tetapi karena ini konteksnya latihan Maka kemungkinan-kemungkinan itu kita lakukan Walaupun seharusnya sudah dikerjakan oleh Satuan Pengaman Bila ancaman itu mendekat dan butuh kerahasiaan Dan kita tidak bisa membuka tembakan Maka terjadilah perkelahian jarak dekat Atau bela diri yang kita miliki Terima kasih kerana menonton! Selain itu kemampuan bela diri adalah Kemampuan yang mutlak harus dimiliki oleh setiap prajurit Entah dari kecabangan manapun Karena itu merupakan bela diri dasar Untuk mendukung setiap tugas yang dilaksanakan Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berhasil dengan maksimal Untuk peledakan itu sendiri dilakukan menunggu perintah dari Satuan Atas Indikator keberhasilan dalam latihan kali ini Yang pertama, jika sasaran tersebut dapat dihancurkan Dan tidak dapat digunakan kembali Kedua, jika personil dapat kembali dalam keadaan aman Dapat melaksanakan perintah sesuai dengan prosedurnya Saya bangga menjadi prajurit Jamsipur 17 Ananta Dharma Selamat pagi Pagi ini, peleton jahandak kita Mendapatkan penintah dari kemandan batalion Untuk melaksanakan tugas penjinakan bahan peledak di hotel Nama saya, Laitan 1 CZD April Zaini Saya, kemandan peleton jahandak Yang berada di bawah kompiban Jamsipur 17 Jadukan personil dan material Jihandak adalah upaya, pekerjaan dan kegiatan Yang dilakukan untuk menjinakan bahan peledak Tujuan dari kegiatan jihandak Yaitu yang pertama, untuk melaksanakan pengemanan preventif Pengemanan preventif adalah pengemanan yang dilaksanakan Bagi bentuk pencegahan terhadap aktivitas atau bahan peledak Yang kedua adalah pengemanan represif Pengemanan represif adalah upaya-upaya yang dilakukan Terhadap bahan peledak yang ditemukan Oke, untuk harga bisnis ini kita di Rp 55.000 Lihat, apa? Ini kamarnya, kamarnya, kamarnya Jadi, dalam latihan kali ini Skenaryonya bermula ketika adanya bom yang ditemukan Di salah satu hotel di wilayah Balikpapan Setelah itu dari pihak kemenan hotel Melaporkan kepada polisi yang terdekat Gue datang, pilih sepeda dengan Susio Gila Hah? Ada bom? Halo? Halo? Manusia sama kan? Jadi ketika nanti Sebelum konstruen yang ada Dengan pertimbangan jauhnya jarak antara satuan polisi ke hotel terdekat Maka dari pihak Pol Dacalte meminta bantuan kepada Podam 6 Lawarman dalam hal ini Pangdam Lalu Pangdam memberintahkan kepada Danden Zipur untuk menggerakkan foton di handak Untuk menangani handak yang ditemukan di hotel tersebut Lang, Enggang Masuk dengan Lang 721 kan anggota di lapangan hotel segera Dilaksanakan 721 Siap Enggang, Merah Enggang, Merah Enggang, Merah Apabila ada suatu ancaman Ancaman yang mengharuskan satuan seni tempur Dalam hal ini Platon Jihandak Untuk melaksanakan tugas Kita berpedoman kepada perintah daripada komando atas Dalam hal ini Pangdam Namula Warman Pangdam Namula Warman akan memberikan perintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut Berdasarkan permintaan bantuan daripada kepolisian Apabila yang sifatnya operasi itu operasi yang harus melaksanakan kegiatan perbantuan Kegiatan Jihandak ini dimulai dari perintah dari komando atas untuk melaksanakan penginakan bahan peledak yang dimulai dari alarm kesiap siagaan Dimana di kegiatan tersebut Danian Zipur memerintahkan kepada peloton Jihandak Untuk menengani Bom yang ditemukan di sebuah hotel Setelah itu danton Jihandak Memberintahkan satu orang Anggota peloton Jihandak sebagai dantim Jihandak Untuk menyiapkan personil dan material Dan berangkat ke lokasi Untuk penganan handak tersebut Komandan Batalion mendapatkan Informasi dan perintah Dari Pangdam 6 Mula Warman Bahwa di sekitar kita terjadi Ancaman bahan peledak Oleh karena itu Setelah apel ini Tim Jihandak Dan danton Jihandak Siapkan personil dan perlengkapan Untuk segera bergerak Mengatasi Ancaman tersebut Setelah itu kita melaksanakan Pergantian pakaian Menyiapkan Perlengkapan Perlengkapan yang akan digunakan Setelah itu Kita berangkat menuju ke lokasi Perlengkapan yang akan digunakan 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 Di hotel tersebut dan tim jahandak melaksanakan pembagian tugas. Kegiatan pertama diawali dengan petugas atau anggota yang bertugas untuk melaksanakan deteksi. Jadi anggota tersebut memasuki hotel lalu melaksanakan tahapan-tahapan untuk menemukan di mana posisi bahan produk tersebut. Dan tim deteksi panggil. Masuk. Ijin dan tim melombok patikan. Terdapat sebuah tas yang dicurigai menjadi bom. Selanjutnya petunjuk. Baik, laksanakan bahan semakuasi. Kerjakan. Kerjakan. Setelah paket bom ditemukan dan tim jahandak memerintahkan dua personil untuk menggunakan pakaian bodi armor dan masuk ke dalam ruangan untuk melaksanakan analis. Setelah itu transus jahandak menuju ke bergerak menuju ke area disposal. Kita sudah sampai di area disposal. Turunkan paket. Masukkan ke dalam bom basket. Cari titik aman. Melaksanakan penghancuran. Perhatikan faktor keamanan. Tuhan bersama kita. Ananta. Siap melaksanakan penghancuran. Tuhan bersama kita. Ananta. Setelah sampai di area disposal, dua personil yang menggunakan pakaian bodi armor memindahkan bahan peledak dari bom trailer dan diangkut menuju titik disposal atau penghancuran menggunakan bom basket. Setelah dipindahkan ke titik tersebut, lalu dilaksanakan perangkaian alat-alat disposal. Setelah alat-alat siap, dan tim jahandak akan memimpin peledakan atau penghancuran bahan peledak tersebut. Indikator keberhasilan kegiatan jahandak. Yang pertama adalah bahan peledak dapat dihancurkan dan lingkungan di sekitar peledakan aman. Yang kedua, personil yang terlibat dalam kegiatan jahandak berada dalam posisi aman setelah pelaksanaan kegiatan. Jalan 1, jarak 2, panggil. Masuk dengan jarak 1. Ijin melombok patikan untuk paket sudah selesai terangkai. Selanjutnya paket siap dihancurkan. Tiga dalam wilayah sekitar, dalam radius aman. Jangan, jaga waktu keamanan. Hitungan mundur dari saya. Tiga ribu, dua ribu, satu ribu, seru. Kebanggaan saya sebagai seorang prajurit Zeni yang pertama adalah Kop Zeni memiliki kemampuan penjinakan bahan peledak yang hanya dimiliki oleh prajurit Zeni di jajaran TNI AD. Yang kedua, saya bangga bertugas sebagai kemandan pelotong jahandak di Satuan Batalion Zeni Tumpur 17 Anantadharma, pengabdian tanpa batas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan instruksi panglima TNI, kemudian bapak kasat, bapak panglima. Yang pertama adalah tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu adalah roh napasnya prajurit sebelum melaksanakan aktivitas kegiatan. Itu merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh prajurit sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Implementasinya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan, sebayang subuh berjamaah, yasinan, dan kegiatan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Satuan Jionis Tumpur 17 memiliki anggota yang asli Putra Timur Timur. Timur Timur yang pada awal masih bergabung dalam wilayah kedalatan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi dia tetap konsis, dia tetap melaksanakan karena kecintaannya terhadap TNI, ade, bangsa, dan negara, sehingga dia tetap memilih tugas disatuan Jionis Tumpur 17 Anantabang. Anggota tersebut sudah berdinas di Satuan Jionis selama 21 tahun. Nama saya Sresan Satu Rogerio, berdinas di Satuan Jionis Tumpur 17 Anantadharma. Saya asli dari Timur Leste. Saya masuk Tentara tahun 1997. Kemudian saya berdinas di Satuan Jionis Tumpur 17 Anantadharma. Timur Timur lepas dari NKRI. Jadi pada waktu itu lepas, saya bingung. Ada dua pilihan ditawarkan. Saya mau jadi warga Timur Leste atau warga Indonesia. Tapi keluarga saya kebanyakan di Timur Leste. Perasaan saya sedih, karena saya harus pilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika saya memilih untuk bergabung dengan Indonesia, saya meninggalkan keluarga saya, saudara, sama orang tua di Timur Leste. Kenapa saya memilih hidup Indonesia? Karena saya dibesarkan di Bumi Pertiwi Indonesia, makanya saya tetap menjaga merah putih sampai titik cara penghabisan. Dimanapun saya tugas dan saya berada. Karena di Batalion Ananta Jionis Tumpur 17 ini kan kita bangga setiap hari kita ketemu teriak Anantadharma. Karena Anantadharma itu kebanggaan kita. Anantadharma artinya pengabdian tambah batas. Saya siap memilih untuk mengabdian tambah batas. Timi NKRI. Implementasi penugasan Satuan Jionis Tumpur 17, Anantadharma bisa dioperasikan dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Pada operasi militer selain perang, kita bisa melaksanakan kegiatan perbantuan dalam rangka penanggulangan bencana. Bencana, apabila ada bencana datang, tugas-tugas yang sifatnya dukungan, seperti dukungan perbekalan air dan listrik dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Nama saya Septyan Chandra Putran Guraha, pangkat Leda Korpseni. Sehari-hari bertugas sebagai dantun 2 Pompi A di Yonsipur 17 Anantadharma. Di skenario dari latihan kami, dalam posisnya bencana alam, tanah longsor, di sini kami mengerahkan satu tim untuk mengevakuasi korban bencana tanah longsor. Selain operasi militer perang, di sini prajurit Yonsipur 17 Anantadharma siap diturunkan untuk menangani bencana alam, contohnya tanah longsor. Di sini kami bersinergi dengan masyarakat untuk menyediakan perbekalan air dan listrik untuk membantu masyarakat. Kami menunggu PO dari komandan, apabila kami dibutuhkan segera meluncur ke daerah bencana. Untuk pencarian korban sendiri, kami mengerahkan sejumlah prajurit dan beberapa alat berat. Biasanya kami di sana juga berkoordinasi maupun kerjasama bersama Basarnas ataupun pihak-pihak lain yang terkait dalam penanganan bencana alam. Di sana pertama kami akan menirikan tenda darurat, kemudian mempersiapkan dari velbet, alat kesehatan maupun MCK darurat. Kemudian di sana kami akan memasang instalasi listrik darurat, baru kita mengerahkan alat berat ke dalam area bencana. Perbekalan air merupakan salah satu dari sembilan kemampuan seni. Di sini kami mempunyai alat berupa air open jernih di mana alat tersebut dipergunakan untuk menjernihkan air dari air kotor menjadi air baku dan air siap minum. Perbekalan air diturunkan dalam situasi darurat. Di sini hanya untuk sementara, yaitu membekali air untuk kelangsungan hidup bagi prajurit maupun masyarakat yang membutuhkan. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi diri saya bisa menjadi bagian keluarga besar seni angkatan darat. Untuk itu, kepada seluruh pemuda dan pemudi seluruh Indonesia, mari bergabung bersama kami di jajaran seni angkatan darat. Saya berterima kasih kepada Satuan Yon Sipur 17 Anantadharma karena di sinilah kami diberikan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu, mari bergabung bersama kami, Yon Sipur 17 Anantadharma. Saya bangga menjadi seorang prajurit karena hanya orang-orang yang terpilih dan dapat menjadi seorang prajurit. Ayo para pemuda harapan bangsa, jaga terus kedalutan bangsa. NKRI, hari yang mati! Bagi adik-adik dan rekan-rekan yang masih ada di luar sana, bila ingin bergabung bersama kami, saya menunggu kedatangan kalian, khususnya di Batalon Zenitumpur 17 Anantadharma. Sesuai dengan semboyan kami, Anantadharma, pengabdian tanpa batas! Tentu kan Zenit Adi, Jalan Rutiya Berdia, di mana pun berada, Jalan Rutiya Berdia, Jani Adi, Jani Adi, Jalan Rutiya Berdia 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 Terima kasih.